hai oke Halo semua balik lagi di restroble channel dan di video kali ini gue pengen mainin Ghost Magician level 100 full upgrade Alstard Medan ya hero gue nggak tahu dulu kenapa gue level ini harus sampai level 100 ya lebih nggak pernah gue pakai juga nah gue pengen ngerasain Ghost Magician aja di card Magician karena dulu pasti gue mainnya pakai despair dagger ya nah nah CC card Magician ini gua kenapa dibuff ya waktu itu terakhir kalau nggak salah ya jadi misinya cepet apa-apa durasinya juga kayaknya panjang banget sekarang tuh terus efek slownya juga lebih parah harusnya daripada ke apa tuh despair dagger ya gue pengen nyoba aja dan Ghost Magician udah nggak ada helm take one helm take one bisa dipakai sih cuman kan kenervi gue coba dulu pakai full counter gini kalau nanti kurang enak ya aku kasih helm take one mungkin dan armornya nanti gear counter ini udah udah gua kasih kekontrol kayak gini lah setgir yang bakal gua pakai enggak udah masih lima belas dengan ngegrade segitu armor aircounter 18-an helm 20 ya muka masih ingat walaupun harusnya udah keneras ya tapi masih kitnya masih banyak gue jujur dari dulu emang nggak bisa infinity tapi kalau sekarang ini ya semakin kena ledakan dia ngejauh gitu ya nggak bisa terus-terusan ya lumayan tiga-tiga kali nge-level cancelnya ya buat yang belum tahu cara cancelnya itu kalau kan pencet the whole test kan dia meledak kalau kan pencet the whole test dia langsung mode ngecharge ya jadi kalau mode ngecharge itu buat nge-cancel ini deh dehu TSE timingsnya harus dapet sendiri sih dan ini langsung aja kita coba di gameplay oke kayaknya dia lili tadi misinya cepet selonya enggak terlalu parah sih tapi lewat ah jatuh asum pelajaran pertama main nunggu-nunggu ininya nge-hit aja karena cara paling gampang mainin guys-magicine adalah tunggu hantunya nge-hit dan kita hit dia pas hantunya di lawankan pasti nge-define kalau bisa jangan sampai jatuh ya makanya gue pilih counter yang model kayak gitu SD nyala lagi sakit deh gua nggak tahu setelah dia tapi gua jujur sih dulu emang karena infinite ya jadi gua kepikirnya dulu pakai ya sekedar swap gitu nah kalau sekarang berse-sebrick ya ya dia bisa gitu ya oke eh hantunya kurang satu cuy aduh kena gituan jatuh jir gua perusahaan nge-event cuy eh hantu gua kagak nge-hit woi emang rada gitu ya shiit ya dia tau cara mengatasinya tuh shiit bisa anjir jeng aja sampe oh i'm dying so hard oke sampe tadi banyak ke trollnya malu ah hehehe sumpah ke troll ah hehehe ah oke aku ke trollan it's fine it's fine ronde game kedua gua masih berusaha mengingat-ngingat ya cuma cara mainin ini hero eh butuh banget ya lentekwan kali ya dia malah ngasih kesempatan gua ngisi gauke wah gua ngira sih gak bakal masih masih gak bakal sampe ya ternyata udah sampe ternyata udah sampe emang oke rada susu ternyata gua ngindarin itu kayak gak bisa ya gua terlalu maksa buat maju buku ternyata kayak ga ngang dari enjau uang wang namun mostly wonder it Oh, ikat alih, nice! Nice! Good game, good game! Oke, let's go! Damagenya terlalu saktis Gak pake bantuan Gear Damagenya Masuk gue ya Ayo enci karena Jason, selawannya kan benar sabar Oke, oke Ronde ketiga pasti win guys, nanti win Gue sudah menjadi Pro User Cosmo Jason Sampai 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 Bantu Nice Oke, sama-sama jatuh Lu suka hasilnya Nice Tch Heeeh, nice 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 Gak pake bantuan Gak pake bantuan Gak pake bantuan oke hilang tuh oh shiit dia tadi yang pake apa oh oh ah mati oke aku kurang sedikit sih tapi sayang gue kalo mati ya oh nooo nooo please stop oh let's go bedanya Ghost Magician sama Poseidon tuh gue rasa sih lebih fleksibel cooldown celain cepet tapi emang gak bisa sih ya kalo udah dia pake Poseidon gue ngebersihin tadi terlalu sekarat kalo gak sekarat gue pake dark mongsi baling mutok-mutok bro kenua sih aneh karena Magician ACC nya jujur gue ngerasa lebih efektif daripada Dispare Digger atau tiba nostalgia hero OP gue guys level 100 hehehe hehehe